Pemirsa Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat memonitoring hasil pelaksanaan pilkada ataupun pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bekasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bekasi pun berharap kelapani tiap pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan oleh organisasi terstruktur sehingga seperti maksud kami KPU dan Pawaslu. Pemirsa Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat memonitoring hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di Kabupaten Bekasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Muhammad Karnaipi mengatakan Kabupaten Bekasi telah melaksanakan pilkada serentak di 154 desa secara kondusif dengan mendapatkan bantuan pengamanan dari TNI Poli. Kunaipi menambahkan dari pelaksanaan pilkada serentak tersebut pihaknya berharap ke depan panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan oleh organisasi terstruktur seperti KPU dan Pawaslu agar pelaksanaan pemilihan kepala desa lebih baik lagi. Kedepan mungkin langkah baiknya kita meniru organisasi KPU ya ada PANWAS dan lain sebagainya sehingga mungkin fungsi-fungsinya bisa terbagi. Mungkin perlu ada penguatan juga di peraturan dan koordinasi ke depan mungkin kita akan coba informasikan juga ke tingkat provinsi maupun ke departemen. Anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat Darius Dolok Saribu mengatakan adanya aduan di beberapa desa dalam pilkada serentak di Kabupaten Bekasi dinilai masih diambang wajar di alam demokrasi. Darius menambahkan pola pemilihan kepala desa yang saat ini berjalan harus dirubah, penyelenggaraannya harus seperti halnya pemilihan kepala daerah. Nah proses pelaksanaan seperti pilkada, proses bugatannya, proses persoalannya tidak seperti pilkada. Nah ini kan jadi ambivalen. Nah jadi sehari lagi ke depan, pak pelan ini harus dirubah sehingga disesuaikan, sehingga dalam hal evaluasi ke depan DPD Provinsi bisa memberikan masukan ke Pak Gubernur nantinya maupun ke dinas DPMBD di tingkat provinsi hasil temuan dari pilkada serentak di Kabupaten Bekasi. Humas DPD Provinsi Jawa Barat laporkan.